Hai ini kenapa oleh SDA pasca dirisbikan oleh Pak Gubernur ini masih dikembuk karena memang kalau dilihat dari esisi di lapangan karena ini jembatan di atas air kedalamannya lima meter lebih tentu harus ada yang mengelola sebelum ada yang mengelola memang masih dikembuk Nah kita datang komisi 4 datang ke sini kita minta segera dibentuk tim pengelola nanti kolaborasi dengan Poh Darwis dengan balai besar wilayah sungai dengan SDA provinsi dibentuklah tim pengelola kalau sudah ada tim pengelola maka ini dibuka untuk umum masyarakat juga pengen kayak Pak Gubernur dan di sini masyarakat juga pengen selfie di sini gitu karena ini dibiayakan oleh uang rakyat yang rakyat berhak juga untuk ikut menikmati indahnya yaitu rawakalong nah hari ini oleh balai bisa oleh oleh SDA kita digemuk karena memang belum ada yang mengelola ini ada Poh Darwis ya nih kita panggil sengaja disini kita akan dorong nanti dikelola oleh Poh Darwis sama dengan balai SDA dan balai besar wilayah sungai itu ada satgasnya disitu Nah kalau sudah ada yang bertanggung jawab mengelola maka ini boleh dibuka buat publik gitu kira-kira kapan intinya ini bisa disini kita akan dorong kapan ke-papun PCA untuk membetulkan pengelolaan ini harus segera ditetapkan timnya untuk segera dibuka buat publik kan tadi memang kita datang gembok kan saya tanya kenapa di gembok ya karena belum ada yang mengelola kalau nggak ada yang mengelola dibuka buat umum takutnya ada yang nyebur karena tali pengamanan ini kan nggak kuat ini kan cuman variasi plastik kan maka kita panggil Poh Darwis yang yang ada di lokasi setu ini dan nanti dengan balai besar ada satgasnya disitu ya sama SDA kita nanti kita gabungkan dia menjadi bagian dari pengelola Apakah nanti pengunjung dibatasin Oh nanti diatur karena ini kan nggak boleh berbarengan harus diatur flownya karena kalau terlalu banyak kan dia goyang gitu kedepan mungkin bisa ada angsa-angsaan juga kalau udah dikelola Iya kan Iya segera gitu ya hasil sidaknya juga mendorong Poh Darwis ya tentu juruk untuk kita lipatkan Botawis dengan balai besar wilayah sungai kita dengan BSA kita untuk dilipatkan mengelola aset ini kan kami korpensi kan membangun tapi kan harus ada mengelola kalau nggak ini kan sampah kan bersebaran kan harus tanggung jawab pengelola kan tidak hanya bicara ini tapi bicara sampah ngambang disitu juga tanggung jawab ini juga nanti kedepan nanti kan nanti mereka mereka butuh fasilitas kan perahu karetnya mungkin kesampuan ngambil sampahnya itu nanti kita akan bicarakan dalam operasional setu kalau alokasi anggaran operasional dari setu kalau hasil kunjungan melihat ini potensi nggak untuk desinasi ini potensi bila perlu sini ya ya ini wakil ketua komisi bila perlu ini kita lepasin ikan yang lebih banyak ikan nilai yang besar-besar jangan tanggung agak besar jadi cepat beradak saya resep aja kalau masyarakat sempat bisa memanfaatkan setu ini mencari lauk gitu kan asal ke pencemarannya jangan masuk ke sini karena kalau pencemaran kan juga akan terganggu juga dengan kualitas ikannya jadi ini sebenarnya prototipe setu yang kita minta kan ke Jawa Barat agar setu-setu di deput juga dikelola menjadi destinasi wisata ini suara dapit ini izin tambahan mungkin Pak Dewan terkait soal kemampatan kami pun untuk baris dari awal memang sudah menyatakan surat ke SDI Jawa Barat yang nanti ini respon Pak Dewan kemarin yang sudah mengakomodir aspirasi yang memang masyarakat disini sangat kepingin nih pengolahan ini berawal dari aspirasi masyarakat yang direpon oleh Pak Gubernur kan artinya ini benar-benar timbul dari penginginan masyarakat Pak pengolahan pun dari masyarakat kita waktu mengusulkan ini jadi tempat wisata kita udah-udah termasuk program termasuk pengolahan dan lain-lain termasuk kelembaganya pun kita terima kasih ini teman-teman kita ucapkan terima kasih ini apresiasi buat kami simpat Jawa Barat yang memang konsen pengawasan di pembangunannya disini juga ada yang dapit depok bukasih ini dapilnya nih Alhamdulillah nih benar-benar merespon apa yang menjadi suara-suara masyarakat kemarin yang ingin segera mematkan setelah wakil luar biasa ini gagasan Pak Asbullah dapit depok papa ada apa-apa tinggal datang ke mobilnya nanti bikin lomba mancing ini piala Pak Asbullah siap 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 Bang teknisnya Bang yang dibutuhkan untuk pengelolaannya apa aja nih ya pertama ya pasti kalau terkait dengan rambat terkait jembatan penghubung ini penjaganya cukup ini ya nanti kita butuh penjaga untuk apa hal ini mengatur masuk luar ya masuk karena ini kan keterbatasan juga masalah daya daya beban dengan termasuk kita menjaga jangan sampai nanti ada pengunjung yang masuk air itu perlu ada safety penggara sudah punya satu unit perahu memang belum ada motornya itu pelampung-pelampung juga pelampung-pelampung ke dalamnya berapa ini Pak darapan ini ini lima meteran ini lima meteran ini Pak ini perlu berapa lagi bang kira-kira perahu ya kalau idealnya nanti perkambangannya cukup tinggi artinya sangat diperlukan beberapa perahu ya bisa sampai 4 unit karena ini buat kiri-kanan kan cuman petugasnya yang diperlukan? petugasnya nanti disesuaikan dengan perahu tersebut karena satu perahu itu bisa setiap 3-4 orang sama pelampung ya? sama lap jaket itu ya pokoknya perlengkapan lah kalau penting kan pasti kalau ini apa, kemeliharaan ini apa betul Pak persihan misalkan kita kan sudah melihat tuh apa, mulai sampah-sampahan itu itu persoalan yang menurut saya juga serius ya karena kan mau jadi destinasi wisata dan mohon juga nih monggung Dapak Dewan disini mungkin nanti agar lebih ketat kepada perusahaan sekitarnya yang mungkin masih ada nakal-nakal iya 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 sampah-sampahan ini kan sudah mulai kelihatan dan justru dari mulai sedikit ini lah kita harus harus dari awal jangan nunggu banyak Pak ya? jangan, termasuk juga misalnya kebersihan toilet ya kan? dari sekarang harus diperlihara jadi kalau kita terbiasa dengan hal kecil kita benerin nah itu keserahannya bakal benerin Pak Rudin, tanggapannya nih dengan sidaknya Komisi 4 ini gimana nih? ya Alhamdulillah nih kali atau waktu jajaran popularis cukup apresiasi ya artinya berita-berita yang kemarin muncul di media masa udah buat komedia itu kan tentang keinginan masyarakat untuk menggunakan jembatan apung dan panggung apung ini cukup di respon cepat oleh Dewan-Dewan kita khususnya Dewan Jawa Barat yang memang ini menjadi ranah beliau karena ini anggarannya dari anggaran Jawa Barat artinya kita apresiasi mudah-mudahan dengan hadirnya beliau beliau kemari makin mempercepat dorongan itu untuk pengelolaan agar setelah wakil ini benar-benar bisa juga masyarakat dan kami diberikan juga pendampingan tentang teknis kewenangan pengelolaan dan juga administratif yang baik supaya benar-benar ini menjadi setelah percontohan di Kota Depok baik secara pengelolaan, manajemen dan juga daya tarik menarik